Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kawan-kawan semua jumpa lagi di channel ngobrol masih biasa nih ada Mas Ayu ya rencananya mau cerita panjang dan lebar aku nampak sepertinya aku pendek banget ya Bapak kita situ yang terlalu maju atau gimana tapi nggak usah dirusin itu teknis nggak usah dirusin Oke ini aku tak nyapa kawan-kawan ya Bip ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim apa kabar kawan-kawan ngobrol semua semoga semua dalam keadaan baik sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya kembali kita di ngobrol ngobrolin yang horor-horror selamat datang juga untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel ini semoga betah ya ya Biba dan ini ada pro labib semua tentu udah tahu beliau siapa ada koma apa ya Bip ya channel apa Bip satunya Bip komat kami betul sebatau mau berkunjung ke sana ini aku langsung mulai cerita aja Bip ya ya ini cerita yang anget banget geras banget baru terjadi dua hari yang lalu sama kata di pagi begitu ya dan aku ikut ngurusin masyarakat tersebut dan ini adalah perkara yang memang eh dari dulu dan sekarang sering terjadi Bip jadi iya jadi ini ceritanya tetangga tetangga terlalu namanya Juki ya Juki 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 Terserawis namanya Juki aja jadi Juki itu dari kemarin agak bingung Bip agak bingung dia juga nggak enak begitu ya dia itu termasuk baru satu dua tahun itu tinggal di situ tadinya enggak di situ itu kan rumah orangtuanya tapi karena satu dua hal terus orangtuanya enggak di situ kemudian rumah itu akhirnya ditempatkan oleh si Juki tersebut bersama anak dan istrinya anaknya dua di masih kecil-kecil gitu ya dan rumah itu juga belum sempurna artinya belum rapi-rapi banget masih perlu apa namanya perbaikan sana sini karena memang rumah baru dan versinya kan pakainya itu apa Hebel apa-apa itu musim sekarang sering bocor atasnya belum kenteng pakainya ini asbest kadang-kadang melorot karena kucing atau sesuatu lah itu tapi ya tadi dia mulai sosialisasi dulu memang kecilnya di situ tapi karena memang nggak lama nggak di situ kan termasuk bisa dibilang baru akhirnya dia mulai sosialisasi sembari dia bekerja begitu ya untuk tetangga-tangga gimana caranya menempatkan diri begitu juga ngomong sama istrinya ada hal yang memang kita nggak bisa melepaskan dari situasi ini bu begitu ya karena kita itu meskipun kadang secara hati ini pertentangan sama kita untuk pratek-pratek yang ada di sini di lingkungan gitu tapi karena kita tinggalnya di sini kita harus menghormati lingkungan mau nggak mau nyampur jadi nggak ada salahnya walaupun secara tiapai yang diakini dalam yakinannya atau apa ini merenceng atau kurang pas tapi kalau udah membudaya kadang-kadang lebih kuat daripada syarai api kan seperti itu kejadiannya yang ikut boleh tapi hati itu aku hanya yang ikut aja buat menghormati biar kita tetap ada tempat di lingkungan itu diperjuangin Mas Juki sama istrinya alhasil selama mungkin satu tahun setengah beliau sama istrinya ya seperti yang lain udah mulai mau diundang selamatan ya diundang acara kendurian ini acara itu bahkan acara-acara kalau KRT-an belum walaupun datanya dia udah pindah juga di desa tersebut gitu ya tapi Alhamdulillah akhirnya mulai diterima menjadi bagian masyarakat situ tapi kemarin ada hal yang paling santer untuk tekanan Mas Juki dan keluarga kan yang paling dekat biasanya tetangga yang paling dekat biasanya kalau yang diharapkan yang paling dekat yang paling Nayomin yang paling banyak tahu gitu tapi kenyataannya kadang-kadang yang paling dekat justru yang sebaliknya apalagi kesenjangan ini ekonominya Juki biasa aja ya kerja serabutan satunya orang lumayan begitu akhirnya dengan berjalannya waktu Juki istrinya begitu ya bisa bisa menyelami kehidupan disitu bisa menselaraskan diri yang samping pun bisa baik sama Juki dan istrinya keluarga Mas Juki lah ya mereka biasa ngobrol bareng walaupun suaminya selalu ngomong kamu yang penting ya iya aja kalau lagi hibah lagi hibah ya kan ibu-ibu atau apa yang penting dengerin tapi jangan nama-namain malah kamu terlibat hibah nggak boleh nggak bagus ini ngomong begini nanti ke tetangga yang lain ngomongnya beda-beda itu kan sulit bib akhirnya di iakan oleh istrinya dan sebisa mungkin kalau misalnya memang gosipnya udah terlalu dalam jauh dia alasan apa kek gitu ya belum mengangkat jemuran apa lupa kompor belum dimatiin yang penting bisa ada jalan buat pulang atau masuk ke dalam rumah gitu kan nah ini kemarin ada hal yang bikin Juki rada pusing bib soalnya apa Juki waktu itu yang namanya orang kan pasang surut gajiannya nggak seberapa bib dihitung-hitung kalau dipas-pasin minyak pasport sebulan duit 100.000 bib memang gede kecil sih segitu bib ukurannya segitu tapi artinya 100.000 itu nominal paling besar di negara tercinta ini kan bib tapi nyatanya apa buat beli itu kalau yang nominal 10.000 aja paling dapat 10 sementara rokoknya jendekan aja berapa ya kan mau 20.000 minyak goreng mahal apa mahal gajiannya nggak sampai 100.000 tarolah seperti itu sehari harus dibagiin itu itu pusing tapi ya di amini untung aku iso kerja itu untung aku masih kerja Bu Iya ya Pak sehingga ini kalau misalnya Bapak nggak kerja lebih pusing makanya kebahagiaan itu di rasa syukur kita bukan kita memikirkan apa yang belum kita dapatkan tapi bagaimana kita mengamini apa yang kita peroleh kayak nggak tahu sih ya begitu aku mencontohkan apa yang dia pikirannya Mas Juki begitu ya Nah iyalah akhirnya kan dengan gajian segitu kadang-kadang tutup lubang gali lubang Pak aku izin yo tapi kan kalau mau minjem sama tetangga perempuannya lawannya perempuan masalah laki-laki nggak pantas nggak papa kalau minjem minjem ada idikat yang baik buat ngembalikan itu boleh kenapa hutang-hutang hukumnya mubah boleh dibolehkan ya karena kalau misalnya semua mereka semua itu bertindak masing-masing yang ngutangin ya bener yang ngutang juga bener nanti ada ukwa silaturahil ya juga ya Pak padahal propaganda juga sih suaminya biar istrinya mau pinjam gitu tapi emang kenyataannya begitu akhirnya ya sering begitu tutup lubang satu lubang kali lubang kadang-kadang juga ketetangga yang tadi ya ya banyak Andi lah kesininya karena baik ngomong pernah ya tarolah itu Bu Haji Bu Haji Kasiro atau siapa ya eh istrinya Juki mamanya Atun bilang Mama Atun kalau misalnya perlu apa-apa ngomong aja sama saya jangan sungkan kamu itu anting cuman ih siji-sijinya dua bu ini ya maksudnya anting dua cuman kan barang cuman satu-satunya gausah digadehkan gausah di ini ngomong aja sama saya sampai punya gajian suaminya nanti gajian tinggal dibalikin jangan kesel-kesel jauh-jauh ke kota gadehin barang kan baik bib satu ketika kemarin bib kemarin hari kemarin itu Bu Haji Bu Haji Kasiro punya hajat dan minta tolong sama si mamanya Atun istrinya Juki itu nah mamanya Atun atau istrinya Juki itu keter jadi dimintain tolong begini mamanya Atun aku itu memang punya HP punya semuanya aku punya suamanya tapi aku gabet ini terus terang aja aku itu di apa namanya dunia dunia gajian ATM punya tapi pengoperasiannya nggak bisa aku selalu nyuruh orang lain nyuruh anak nyuruh siapalah kayak gitu yang dipercaya buat ngambil duit tolong transferkan uang ini ke nomor ini kayak gitu ya sejumlah 2 juta rupiah bib nah si mamanya Atun kan keter loh tapi kan aku ini Bu Haji maksudnya waktu itu ada suaminya emang ada tapi lagi keluar dia lagi mancing jadi nginiin nabai ya ngaponya nengin anak yang pertama di kali begitu ya terus ininya nggak padahal dia males maksudnya ini urusan uang aku mau terlibat gitu loh si mamanya Atun itu soalnya alesannya dia bensinnya kayak nggak ada bu nggak papa nanti aku beliin bensin paling tiras sih ya gitu paling berapa sih iya Bu tapi mendingan sama suami saya aja ya gitu akhirnya mamanya Atun itu nyamperin suaminya bib kekali ya namanya kekali kalangel susah rungsep gitu loh banyak rimpunan pohon terus dia juga bawa si Atun kan kecil gitu ya takutnya ceritanya orang-orang apalagi mereka orang baru di rimpunan pohon ini takutnya nanti ada belis yang lagi nongkrong anaknya dipegang nanti meriang akhirnya cuma bisa gemboran teriak-teriak Pak Bapak 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 dimana sih Pak Pak pulang Pak pulang Pak itu akhirnya bapaknya itu suaminya itu keluar dari kali rimpunan ada Pak Pak pulang Pak itu Bu Haji mau ada perlu sama kita gitu lah bukannya kamu tanganin aja enggak ini masalahnya kayaknya duit aku nggak mau ikut campur gitu kan akhirnya suaminya itu si Juki itu pulang ternyata bib udah ditungguin sama Bu Haji tersebut jadi pinggiran rumahnya Juki itu ada kembang-kembang taman gembel begitu Bu Haji itu buatannya gede bib tapi bisa sampai nggak kelihatan ngumpet di dalam situ ini asli bib di rimpunan itu Juki itu kaget luar biasa padahal siang-siang itu jam 2 siang jadi ngomong juk ngomong juk tapi dari mana kamu kayak orang lagi di cap apa langsung gede bedek-bedek di itu apa di rimpunan kembang-kembang taman Astagfirullah jim jih ngagetin aja ada pokoknya sampai begitu sebegitunya dia pura-pura nggak ada apa-apa kan nggak pengen dimintai tolong apa-apa kenapa ci kamu sini kamu sini digituin bib loh kan keter wajib packagingnya luar biasa Juki juga takut kan takut diapa-apain gitu kan bib ya ya aku lebaikannya seperti itu akhirnya apa nyamperin Oh ya di rumah kamu jadi teres rumah kamu piye sih jika tanya kesono ini kesini udah diem-diem kamu diem hampir mau diginiin mulutnya gini kamu tolong transferin duit ini katanya begitu kamu transferin duit ini nih duitnya nih itu cash 2 juta rupiah ini yang buat kamu buat bayar itu nanti lebihnya nanti aku kasih loh Ci transferin ke siapa ke nomor ini itu udah dicatat sama si abu Haji itu di dalam handphonenya dia seperti ada komunikasi sama orang lain tapi nama itu bojok itu aku nggak mengenalnya bib keluarganya itu kenal semua loh ini siapa Cik kamu nggak usah tahu pokoknya kamu nggak usah tahu dan keluarga aku juga nggak boleh tahu siapapun nggak boleh tahu kamu pasti ya ngasih tahu lalu jadi repot begini Cik udah yang penting aku minta tolong kamu sering di aku juga sering diminta tolong aduh balas budi kan udah pokoknya transferin tapi jangan boleh ada yang tahu semuanya kayak gitu terus akhirnya dikasihlah uang tersebut juga waktu itu memang ada acara mau ke hubungin ini saudaranya di kota mau ada ketemuan Nah itu kan harus transfer melalui bank kalau nggak BRI link ya kan ada link lah seperti itu akhirnya karena emang duitnya duit cash sana dia jalan tapi sembari jalan Juki itu naik motor motornya ada bensinya sebenernya ini wang kok aneh maksa-maksa pengen transfer duit 2 juta rupiah itu gede buat Juki kalau buat Bu Haji pasti gede banget kenapa bisa kayak gitu aneh ya buat Juki orang susah itu gede buat Bu Haji gede banget ya ada kecenderungan orang yang biasa belabai itu orang biasa bib ya kan orang yang biasa belabai itu sering apa itu suka kayak gitu orang biasa tapi orang-orang yang kayak gitu biasanya malah apa-apa ditung ini berarti gedean Bu Haji menurutnya Juki tapi kok ngirim ke seseorang yang dikenal apa buat ininya ya buat saudaranya Pak Kulin nya yang kerja sama dia dia kan punya usah di Jakarta ada rumah makan segala macem kan akhirnya wis aku berangkat di lalai tempat link tersebut buat ngirim itu tutup umet ya nyari lagi Aduh bensinnya nyandak apa enggak nyampe apa enggak ketemu disitu ada nama bank yang memang nggak familiar buat Juki ya bank-bank nasional kan kelihatan apa ya ini kok bangnya bang kayak bang luar negeri apa bang mana yang baru dibikin gitu kan minta dicekin sama petugasnya yang link tadi ya Mas ada nama ini terus banknya kok ini aku nggak falimer aku juga Mas nggak pernah denger bank ini tapi dicek memang ada Bip akhirnya ditranspola duit tersebut Bismillah kata Juki aku hanya mengantarkan maksudnya nolongin Bu Haji aku nggak mau terlibat tulisan apapun kayak gitu yang penting sudah selesai dia langsung ngubungin saudaranya yang di kota itu pulangnya udah ditungguin Bu Haji udah ngampe-ngampe di depan pintu Bip gimana 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 mana struknya dia kayak seolah-olah lagi kaget banget lagi memang bener-bener ditungguin seorang di luar sana gitu udah-udah nggak ini bener hari ini bener kok udah ditranspola nah suruh cek aja Bu siapa Juki ngomong kayak gitu cek-cek aja Bu Haji kalau memang dia nggak percaya yang ditranspola oh ya wis udah selesai hari itu Bip selesai hari itu tapi Juki kembali ke keluarganya sama istrinya dari sore sampai malam sering nyinggung perkara tadi Bu Haji kok aneh ya Bu si ibunya Atun ya istrinya Juki iya Pak saya juga ngerasain seperti itu kenapa ya aku disuruh transfer tapi keluarganya nggak boleh ada yang tahu satu pun nggak boleh bahkan aku diancam kalau ada yang tahu berarti kamu yang bikin perkara kata istrinya Juki jangan-jangan urusan asmara kali Pak eh gitu iya Pak ya buat berondong tapi kayaknya enggak deh orang ini sama suaminya aja mana-mana sering bareng berarti suaminya juga nggak tahu Bip jadi apa ya perkara apa ya nah catatannya sebenarnya Juki itu orang yang raten paham di bidang sesuatu yang sifatnya goib gitu loh walaupun bukan praktisi gitu tapi sennya sering ngerasa yang kayak gitu yang jangan-jangan ini iya yang tajam gitu malemnya Juki itu bermimpi Bip Juki itu bermimpi dia tidur jam 2 pagian tuh kayaknya aku mau mimpi yang sesuatu gitu akhirnya dia sih pengennya melek pengen ada kerjaan buat besok gitu ya bikin list bikin tulisan apa buat besok karena dia kan kerjanya sering laporan buat bosnya gitu kan eh pas lagi mimpi di mimpi itu dia itu aneh dia itu ada seseorang minta dituntun sama Juki Bip minta dituntun tangannya minta dituntun itu dalam gelap bener-bener gelap suasananya kayak desa petong gelap luar biasa gelap tapi masih bisa ngeliat loh maksudnya ini memang ada orang yang minta dituntun tapi jalanannya nggak familiar pohon-pohonnya nggak familiar ini dimana nggak tahu Juki itu tapi orang itu minta dituntun tapi yang aneh Pak Mas Juki itu kayak nggak bisa ngeliat orang ini laki apa perempuan sih kayak gitu loh tapi orang ini memang kesusahan minta ditolong minta ditolong aku tuntun tuntunin aku tuntunin aku dituntun nama si Juki di gelang tangannya nah ini gandul Bip yang yang minta tolong itu padahal dituntun senang dikasih unjuk tapi badannya kayak keseret-seret berat kayak gitu loh di mimpinya Juki ini loh ya eh terus-terus dia berjalan nyusuri kayak gang kecil tanpa lampu sama sekali kirikangannya pohonan sampailah dia itu kayak di sebuah tau-tau orang namanya mimpi ya tau-tau ada di sebuah kayak panggung yang buat acara musik gitu loh Fit tapi nggak ada latar belakang drum gitar segala macam nggak ada bahkan tulisan happy birthday gitu nggak ada happy anniversary nggak ada bener-bener panggung bener-bener panggung tok tapi latar belakangnya ini kayak pohonan begitu si orang tersebut yang buta itu berdiri disitu laki-laki dia nggak inget itu laki-laki atau perempuan Jukinya dia itu ngelurin duit babe orang buta itu ngeluarin duit per dilempar-lemparin terus kayak gitu disebar-sebarin tapi bentuknya bukan lembaran ini ya terpisah nggak kepok-kepok begitu dilempar-lemparin dibawah kayak orang-orang yang apa kayak nonton konser begitu ya kayak nonton konser itu berebut bib dibawahnya berebut seneng banget nginiin duitnya ngambilin duitnya Juki ada disitu hawanya marah bib orang minta dituntun disitu nyebar duit tapi dalam pandangannya Juki yang berebut itu itu bukan manusia bib jadi sekilas dia ngeliat ya pemuda terus ada ibu-ibu juga tapi kebanyakan laki-laki tapi kalau diperhatiin mereka itu nggak ada yang ngajakin Juki ayo ini loh rebutan duit loh rebut rayahan kalau pasti rayahan duit itu loh itu nggak ada yang ngajakin Juki tapi mukanya itu geser-geser yang tadinya orang tau tuh ada yang mukanya begok babi ya kan B2 kadang-kadang yang jadi anjing jadi ini macem-macem mukanya nah Juki ada terdorong dia tuh berontak gitu mutinin dulu yuk oke masyarakat lanjut nih akhirnya bang Juki gimana tuh? bang Juki menyaksikan dia itu rupanya juga mendapati dirinya kayak di pinggiran panggung tapi di bawah itu orang-orang pada rebutan lama-lama mukanya ada yang tadi ya kayak B2 kayak babi ada juga yang anjing uler kayak gitu loh menjijikan lah seperti itu dan ada dorongan dari dalam dirinya mas Juki ini bangset semua kayak gitu loh sorry ini bahasanya mas Juki seperti itu kan ini kok kurang ajar semua orang buta tak tuntun emang dia yang nyebar duit tapi ada yang marah loh mereka itu dapat duit terus diledekin ke Juki jadi Juki itu langsung marah dia aku itu langsung merjangkara mereka langsung merjangkara mereka terus mau dihantem dari beberapa orang itu yang paling depan dihantem itu tubuh mereka berubah jadi bayangan jadi saya dua bayangan pun menurut hitam makhluk seram banget akhirnya dia ada tuntunan dari dalam diri lagi aku harus baca anas kayak gitu loh surat anas ini lawannya bukan manusia kayak gitu dia baca itu jadi semacam kayak pedang ditusuk-tusukin semua makhluk itu B2 gak ada habisnya B2 dan yang tadinya paling segerombor lah orang gak banyak orang duitnya yang disebar juga berapa kali itu itu dibawa gak ada habis-habisnya akhirnya sampai dimana dimensi ruang itu berubah jadi hitam pekat gelap dia ketakutan Juki minta petunjuk sama yang punya hidup ya Allah aku keluarin dari situasi ini gitu keluarin itu bangun dikeluarin dia bangun kok aku mimpi kayak gini ya ya Allah kenapa gitu adakah hubungannya dengan apa yang terjadi besok apa yang sudah terjadi dia mikir akhirnya ah daripada aku mikirnya gak karuan kadang-kadang malah kesusupi hal-hal yang gak baikan mendingan pertama dia ngambil udut ngerokok ya kan pelang biasanya di WC padahal gak pengen buang air tapi kadang-kadang WC padahal tempat yang gak pas gitu tapi inspirasi banyak Bim pasti kayak gitu kan nah itu akhirnya apa dia wudu sholat malam ya tahajud karnoda ini terus lanjut sholat aja pagi-pagi sekali anaknya kan masih iya bocil-bocil kecil-kecil itu udah papa papa gitu padahal gak bangunin papanya sebenernya mintanya HP anak sekarang kan berungnya gitu ya sialan bukannya bangunin aku bukan butuh aku lagi-lagi butuhnya HP kalau istri aku gak diambilin kayak gak usah bangunin orang gitu kan jadi apa setelah kok gampang dia mau ngasih handphone ke anaknya itu rasanya kayak ada yang mau ngubungin aku gitu loh Bim jadi dia gak ngasih HPnya ke anaknya anaknya malah ya nangis tapi berhasil dihibur sama istrinya dia alihkan si Atun akhirnya mainan boneka-bonekan kayak gitu HP itu ditaruh di bantal aneh mas kata si Juki aku gak biasa begitu kalau mau ada orang emang ada janji ya dikelatangin aja ntar bunyi orang ada notifikasi ada belnya ada ringtone nya kan begitu HP tak taruh di bantal tak pentelengin kayak gitu siapa sih yang mau WA begitu bener Bip ada yang WA ternyata itu bukaji-kaji roh Bip itu dapat temen dari mana ya gak tau ini gak tau tetangga mungkin minta sama tetangga yang lain atau enggak langsung ngomong di dalam tulisannya di wak itu bunyi Juk kamu udah bangun Juk kayak gitu ya Juki udah bangun laki-laki kalau paginya bangun semua Bip enggak ini percaya jangan terlalu tegang Bip bener bangun semua iya kan maksudnya gini loh kamu udah bangun karena udah subuh begitunya loh kok bu Haji ngapain sepagi ini tuh bangunin saya gitu mba ya ke saya apa nanti gak enakan sama suaminya mau ngapain gitu loh terus Juk kalau kamu udah bangun nanti aku kesitu kayak gitu waduh kesitu mau ngapain baru dia ingeting oh iya kemarin dia habis nanti transfer ke seseorang terus gimana akhirnya Juki itu ngobrol sama istrinya bu sama istrinya kan bu kok bu Haji mau kesini ya tadi lupa mau ngapain jangan-jangan perkara yang kemarin waktu dia nanti duit buat transfer bener Bip kesitu itu dalam keadaan dia itu biasanya pakai hijab ya nggak pakai hijab terus dalam kondisi kayak orang itu buru-buru banget dan harus sekarang dia itu setengah berlari begitu masuk ke dalam ruangan tersebut ya di luar kamar tentunya kan di ruang tengah mau mau Juk Juk sini Juk Juk sini 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 pokoknya ini ATM saya ya gitu Bip ini ATM saya ini PINnya loh bu ini ATM jenengan masa PINnya mau diserahin ke saya masa percaya aku percaya sama kamu pokoknya kamu ambil hari gini bang buka nggak ya ATM namanya orang gatek ya iya iya kalau ATM dimana-mana itu buka kapanpun bu bilang kayak gitu iya maksudnya kamu ambil duitnya 8 juta rupiah masa aku ngambil punyanya si itu si itu Haji yang ngambil saya nggak bisa katanya kayak gitu nanti suami ku tahu keluarga ku tahu pokoknya kamu aku percaya sama kamu ini ambil duitnya diambil lalu transferkan langsung ke nomor ini dan dilihat sama si Juki ternyata itu orang yang sama yang kemarin kemarin 2 juta itu iya loh bu ini uang gede buat Juki gede buat bu Haji gede banget ya kan lagi-lagi seperti itu mungkin ini cuman penalaran aku aja akhirnya bu ini uang gede bu sampai mau kirim ke siapa ini aku nggak kenal loh pokoknya ini urusan aku kamu yang penting mau nuling nulingin aja kamu nggak ada hubungan ikatan apapun sama keluarga ku nggak boleh ada yang tahu sama sekali pokoknya ini harus sekarang juga ditransfer ke nomor itu udah tungguin lah iya bu dipikirkan lagi nggak usah banyak yang pikir ini duit aku mau dibuang mau diapain terserah aku katanya begitu dilema lah si Juki babe pada saat itu dia langsung ditinggal sama bu Haji dia keluar lagi ngelek-lek bahasanya si Juki itu ngelek-lek diem istrinya mau ngomong di stop seolah-olah ngomong kayak gitu jangan ngomong dulu aku lagi mikir kata si Juki begitu kan dia mikir kemarin 2 juta ke nomornya nggak kenal dan nggak boleh aku tahu siapa buat siapa sekarang subuh-subuh loh babe iya harus ada transfer 8 juta ke orang tersebut mbok ya nanti siang aja gimana sih apa pagi gitu terus kok keluarganya nggak boleh ada yang tahu ini sesuatu ini pasti akhirnya dia keinget mimpinya babe pada saat dia inget mimpinya langsung merinding semua kata si Juki itu merinding semua termasuk di daerah tengkuk dan saat itu nggak entah itu aku biasanya nggak sejelas itu mas tapi saat itu bener-bener yang nampak di sepiling aku itu semacam bayangan-bayangan itu banyak banget kayak bayangan yang di mimpi itu di tusuk-tusuk ini tuh babe itu banyak di situ dan mukanya itu bener-bener ya menjijikan lah maksudnya agak lebih ke hewan tapi ada liur-liurnya kayak gitu itu muter di sisinya dia akhirnya Juki Astagfirullah Jim ini apa ini tentang apa kayak gitu kan dihubung-hubungin sama mimpinya apakah ini petunjuk ini tentang hal yang bakalan terjadi mimpi semalam terus jangan-jangan oh pantas ada rasa jangan-jangan buhaji lagi dikendam babe gendam itu apa ya hipnotis ya iya 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 jangan-jangan buhaji lagi dikendam jangan-jangan buhaji lagi dihiknotis tapi dilemanya kalau aku nggak jalanin apa yang diperintah yang dia minta tolong seperti aku nggak mau nanti aku dimusuhin aku warga baru weh gitu kan tapi ini ada yang janggal akhirnya dia ah sholat subuh aja dulu wis minta petunjuk akhirnya dia ngubingin salah satu temen dan biar temennya situ juga ada temen-temen di dirasur kan akhirnya dia jalan kesana ngobrol mas saya ada perkara begini dijelasin dari A sampai Z oh kayak gitu terus gimana persoalannya hubungin aja keluarganya nggak apa-apa ini memang di luar apa ya nalar dan ini kamu tahu rasanya apa kayak di gendam gitu iya bener memang itu gendam pokoknya keluarga harus ngerti kalau kamu nyampe transfer kalau yang dua juta yang pertama itu ya lumrah kamu nggak tahu yang keduanya ini kan udah dapat pemberitahuan ada isaroh terus ini nggak beres wis kayak gitu loh orang di jaman sekarang ya untuk orang desa bahasanya 1000-2000 aja berarti karena kebangkitan ekonomi ini kan agak susah bib tapi kok nggak kenal nyampe ngirim begitu yang penting saudaranya dipanggil akhirnya tadi pagi aku juga ada disana semua saudaranya tuh mumpul bib disana mumpul terus akhirnya musawaroh nanti gimana penyelesaiannya kayak gitu dan akhirnya si Juk kan nggak berani pulang nanti ditungguin kan ditubel terus dimana udah ditransfer atau belum dia pura-pura ngomongnya bu tadi sebenarnya aku mau ditransfer mau transfer tapi di jalan itu digap atau di apa dipegang sama saudaranya sampehan dia ternyata tahu dari kemarin sampehan sifatnya aneh kayak gitu loh sampehan sifatnya aneh akhirnya aku digap kamu mau ngapain tadi ketemu sama kakak saya mau ngapain nggak bisa apa-apa dia terus terang pura-puranya seperti itu iya iya buat buat siapa biar tenang sih akhirnya kan dikasih ini di dalamnya aku nggak tahu ternyata bener di dalamnya itu ada ATM ada pinnya untung jugi nggak buka sama sekali bib jadi diserahin terus nah keluarganya itu membuka dari kemarin memang kakak saya itu perangainya aneh berubah dia itu sosok yang rame memang memang sosok yang rame gitu ya sering ngobrol bareng terutama sama adeknya tapi belakangan dia itu perangainya kasar terus menutup diri enggak pernah jauh dari yang namanya handphone dan enggak boleh handphone itu dipegang sama orang lain bahkan digeletahkan pun enggak bahkan tidur aja ditaruh di youtube ya dia kayak lagi komunikasi sama siapa siapa aku enggak tahu tapi keluarga jelas curiga sama perangainya tadi ya saudaranya sama bu Haji Kasiroh kan dan dia pun ternyata sampai ditegur sama anaknya sampai berantem-berantem gitu loh dan sebelum ke Kang Juki dia mencoba itu minta transfer ke saudara gitu minta ditransfer tapi mereka nyali-alih enggak mau kayak gitu loh nah ini lalu minta ternyata sama si Juki iya sama si Juki nah dalam hal ini Alhamdulillah Juki enggak tergesa-gesa dia tadinya mau ibaratnya untuk tetangga itu bisa selaterami lagi hubungan baik tapi kalau misalnya dia salah langkah dan akhirnya terlibat langsung atau tidaknya dia bisa dimusulkan sama keluarganya Bu Haji kan keluarga gede lebih repot lagi dia baru membangun apa namanya hubungan sama tetangga ada peristiwa kayak gitu tapi nyatanya itu memang gendam akhirnya ya kami-kami ya karena mendapat itu pagi-pagi tadi sebelum berangkat kemari jadi sekitar jam 6 sampai jam 8 lah aku ada disana juga diselesaikan sama urusan siapa pengirim bertelepon tersebut tapi ya karena memang ini kan jangkauannya via telepon gendamkan bisa melalui telepon itu yang berkaca tetap hot dump ada goib itu yang berkaca sampai lupa semuanya dan kalau ini memang berlangsung terus-menerus semua yang ada di antem itu bisa habis karena satu hari aja kemarin 2 juta ini 8 juta mungkin nanti sore beda lagi kayak gitu nah ini akhirnya bisa masih-masih mau diselesaikan jadi si Cuki itu langsung berangkat kerja sementara keluarganya mau ngurusin buaci kayak gitu dan suaminya supaya nggak dan si pelaku gimana? si pelakunya gimana? si pelaku kan via-nya telepon nanti tindak lanjutnya seperti apa apa mau dilaporkan atau apa nggak ngerti si Cuki gitu loh dia yang penting menyelesaikan urusan keluarga dan gas gas nggak mau dia nanti kesalahan gitu makanya dia terbuka sama keluarga karena ini memang janggal sedangkan secara batin dia juga enggak ini ada sesuatu yang bermain akhirnya ada masnomi juga diselesaikan itu wujudnya memang lumayan kelas gendamnya begitu lebih jadi kali ini bukan tentang sesuatu yang serem yang nampak yang apa tapi hal kayak gitu itu lazim banyak terjadi di masyarakat untuk kita kita apa namanya saling ngelingi loh sama teman-teman itu bisa terjadi sama siapa aja tapi katanya kalau kita ngangkat nomor telepon dari sesuatu yang nggak kita kenal seseorang nggak kita kenal gitu lah tapi kita dengan membaca Allah ilmu kalau itu nggak jalan misalnya kita ya ada telepon ini masuk nggak dikenal gitu kan ya Tawud Bismillah ini siapa halo baru kayak gitu nggak 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 kena kayak gitu ya seperti itulah ini ceritanya tadi pagi itu aja baru banget baru banget oke oke Mas Sayung makasih banget ceritanya udah berbagai cerita yang sangat-sangat manfaat buat kita dan kawangan semua ya mungkin lain kali banyak cerita yang lebih-lebih manfaat ya Bang ya kayak tadi kan lumayan Bang bisa buat pengaturan juga bukan cuma dapat horornya tapi dapat itunya juga Bang oke kawan-kawan makasih yang sudah gabung di channel Ngobor dan terima kasih juga buat Bang Cuki yang udah bagi cerita sekian dari kami sampai jumpa di Ngobor berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih